Rusia dilaporkan membuktikan ancamannya jika Ukraina mulai menggunakan rudal-rudal jarak jauh barat ke wilayahnya. Tak lama berselang, setelah Ukraina meluncurkan ATAMS, buatan Amerika Serikat ke Rusia, Moskow dilaporkan membalas dengan meluncurkan rudal balistik antarbunua yang menargetkan Ukraina Kamis 21 November 2024. Serangan tersebut secara khusus menyasar kota di Nipro, menurut pernyataan dari Angkatan Mudah Ukraina pada Kamis. Sejumlah laporan menyebut di Nipro sebagai sebuah kota kunci di Ukraina Tengah. Friends 24 melaporkan di Nipro menjadi garis depan penting bagi Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Kota ini disebut-sebut menjadi subjek penggunaan persenjatan jarak jauh yang biasanya terkait dengan tujuan militer strategis oleh Ukraina dalam menyerang Rusia. Kota ini disebut menjadi subjek penggunaan persenjatan jarak jauh yang biasanya terkait dengan tujuan militer strategis oleh Ukraina Tengah. Sampai jumpa di Indonesia.